Ada yang harus habis sana, asamnya. Dalam satu hari, api membakar hutan di dua lokasi berbeda. Di Batu 12 arah Kijang Tanjung Pinang dan Batu 14 arah Uban Tanjung Pinang pada hari Senin 24 Februari kemarin. Akibat kebakaran ini, puluhan hektare lahan hutan hangus terbakar. Empat unit mobil pemadam kebakaran pun diturunkan untuk memadamkan api. Kebakaran di dua tempat berbeda ini membuat petugas pemadam kebakaran kewalahan. Baru selesai memadamkan api di hutan Batu 12 arah Kijang. Satu jam kemudian hutan di Batu 14 pula yang terbakar. Dodi, salah seorang warga di lokasi kebakaran, menyatakan tak mengetahui penyebab kebakaran. Saat itu dirinya sedang membersihkan kebunnya yang terletak tak jauh dari lokasi kebakaran. Kami lagi kerja ya mungkin sekitar jam-jam sepuluhan pak. Asal api dari mana? Dari sebelah komplek auris sana. Komplek auris? Dibakar orang apa? Tak tahu pak. Tak tahu? Kami lagi kerja di sini pak. Oh, di sini? Ya. Kebetulan kami isinya melalui kebun di sini pak. Sementara itu Agustia Warman, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tanjung Pinang menyatakan kebakaran hutan menuduki peringkat tertinggi selama dua bulan terakhir dari kebakaran jenis lainnya. 64 kasus ya, selama Januari sampai Februari. Penyebab kebakaran yang terjadi ini apa-apa saja pak? Banyak, banyak. Jadi ada unsur-unsur yang tidak disengaja, ada juga unsur secara kesengajaan. Kesengajaan ini yang saya maksud seperti mereka membuka lahan yang itu tadi membersihkan, membakar. Itu kan mereka tahu mereka membakar, tapi pada akhirnya mereka tidak bisa mengendalikan. Nah, ini airnya jadi besar. Kemudian tiba-tiba keuntung rokok yang juga tidak disadari dengan cara membakar bakar sampah rumah tangga, sehingga merembak ke kayu-kayu kering lainnya, itu memicu juga kebakaran. Selama dua bulan terakhir ini, cuaca panas beserta angin kencang yang membuat api dengan cepat membesar dan menjalar, membakar hutan dan semak sekitar. Khairul dari Tanjung Pinang mengabarkan.